Hai kalau virus Corona yang mati satu orang nular dua tapi kalau virus ini menjangkit hati manusia bisa membakar negara NKRI ini hai 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 salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lama apa tidak berjumpa kembali setelah sekian tahun yang video sempat viral mengenai masalah mati Insya Allah nanti suatu saat kita akan bahas lagi tapi ini ada request mungkin dari teman-teman di alam hikmah sebagian di alam hikmah yang kemarin Abah mengupload masalah viralkan virus terganas di sepanjang masa ini Oh iya nah disitu teman-teman ingin lebih tahu dan ingin mendalami tentang masalah itu itu kira-kira Hai kapan adanya virus itu apa terus yang kedua pertanyaan dari teman-teman alam hikmah terus siapa yang menemukan dan yang terakhir dampaknya apa Hai jika terjadi virus itu menjangkit kepada umat manusia sekian terima kasih sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara saya yang jauh dari kami yang di alam hikmah yang melalui dunia maya pertama saya ucapkan terima kasih atas ya tanggapan dari saudara-saudara saya sehingga dengan tanggapan itu akan menjadi klarifikasi yang baik karena ada pro kontra suka dan tidak selesai tidak terjadi fitnah karena ini yang saya harapkan dari saudara-saudara dari mana mungkin dari luar Jawa ya luar Jawa ya luar Jawa terus itu di luar negeri juga ada yang tanya tuh ya gini Mas Yudi ya memang kami menganalisa Hai virus-virus itu sangat jahat Hai memang diciptakan virus itu untuk menguji bagi manusia Hai dan virus itu ada masa inkubasi masa mulai terjangkit sampai ada tanda-tanda penyakit begitu pula virus anaknya kalau HIV itu Hai kalau nggak salah mulai terjangkit itu masa inkubasinya nampak lima tahun baru nampak kalau fisiknya kuat 10 tahun baru nampak itu kalau HIV yang sampai sekarang enggak ada obatnya ya Hai kalau Corona yang sekarang ini sudah viral booming di dunia maya sejagat bingung itu masa inkubasinya dua minggu kurang lebih dua minggu sudah nampak menggigil dan mati Hai semua penyakit punya masa inkubasi itu disebut virus terjahat sepanjang masa Hai karena masa inkubasinya tidak satu hari tidak dua hari ketika virus itu menyerang manusia Hai satu detik sudah nampak ini jahatnya itu itu tanya tadi mulai kapan muncul Hai virus anaknya itu lebih jahat daripada virus yang ada Hai karena kehancuran yang akan ditimbulkan bukan hanya di dunia sampai orang pun itu meninggal dunia masih berlanjut sampai di alam sana kapan mulai muncul mulai muncul ini pertama kali yang menimbulkan itu virus-virusnya iblis itu sudah di surga sudah muncul virus itu karena ketika iblis itu punya rasa anak merasa lebih baik daripada Nabi Adam akhirnya diusir oleh Allah jadi kalau teman-teman kami menginginkan surga jangan sampai terjangkit virus anaknya setinggi apapun ilmu seseorang sebanyak apapun ibadah kalau virus anaknya menjangkit dikeluarkan dari surga kita akan ingin masuk surga akan jauh virus anaknya anak iblis yang ada di surga pun dikeluarkan gara-gara anak khairum minhuh lebih baik dari Adam akhirnya turun disebar ke muka bumi Hai yang terjangkit pertama kali adalah anak Nabi Adam Hai habis kopi kopi yang kena sehingga timbul rasa iri hati kasut dibunuhlah hapi itu yang pertama karena hanya ada dua ada empat anak manusia Nabi Adam dan Ibu Hawa ini dilindungi Allah kopi dan hapi dan kopi ini yang yang pertama sehingga berani membunuh dan ujungnya hancur selama-lamanya pekan di dunia sampai di akhirat jadi mulai muncul itu sejak dunia itu diciptakan oleh Allah manusia ada di dalamnya jadi manusia ada di dunia virus itu langsung bersamaan dengan turunnya Nabi Adam disebar oleh iblis sebagai ranjur-ranjur sampai hari kiamat virus itu tidak akan hilang Hai ini dan ironinya dadah yang tahu datang dadah yang reken bahkan dianggap masa lalu atau ya enggak ada apa-apa padahal bahayanya jahatnya sepanjang masa dia dan siapa yang menemukan pertama kali Al-Quran yang artinya Allah memberi petunjuk virus itu yaitu Allah memberikan petunjuk ada virus yang harus dijaga itu ada dalam surat al-a'raf ayat 12 mamanaaka alatas judain amartu Hai iblis ditanya kolah Allah hormatuh iblis mengapa kamu ungan mengikuti perintahku kamu kan khusus hormat sujud pada ada pertama kali virus itu muncul iblis menjawab anak khairum minhu aku lebih baik dari Adam akhirnya terusir dan terusir dendam dendamnya iblis fabi iblis zatika laulian nahum ajma'in surat-saudah ayat 82 akan kususatkan semua anak karena virus itu menjangkit iblis singkat dendam dengan Nabi Adam dengan anak-anaknya semua kususatkan siapa yang kuat ilah ibadah kami guni mukhasim obatnya adalah ikhlas ikhlas itu apa nanti pada season selanjutnya jadi pertanyaan dari temen-temen yang baik itu yang ada di luar negeri yang masuk pada kami maupun yang di luar Jawa virus itu muncul sebelum dunia itu diciptakan di surga itu sudah dimunculkan oleh iblis Hai jadi virus tertuat pertama kali ada sejak manusia diciptakan oleh Allah adalah virus Ananya kalau virus-virus yang lain itu yang diserang HIV imun kekebalan tubuh lima tahun 10 tahun baru nampak Corona pernah pasang dua minggu empat gelas hari sudah nampak dan banyak kematian ya tapi kalau virus Ananya yang diserang adalah hati jiwa polbon Hai oleh kantu dampaknya sangat jahat ketika virus ananya Hai menjangkit hati seseorang Hai ini akan menimbulkan dampak yang paling berat manusia itu akan timbul penyakit keaku-akuan inilah sumber kerusakan sumber hancurnya amal manusia sejauh apapun kalau sudah manusia itu beramal ada aku layak hulul janatah mangkana fiqal bimis khaladar roti minggi berit surga sudah tertutup bagi orang yang merasa aku merasa lebih baik daripada orang lain itu adalah menjangkit hati imaterial artinya bukan materi imaterial itu diluar materi jadi ada materi ketika manusia itu sudah ada aku maka timbul penyakit kebencian timbul penyakit-penyakit ya tidak enak dengan orang lain sehingga tersiksa hidupnya ada temannya enak hatinya sakit merasa tersaingi manusia akhirnya jahat mau membunuh akhirnya karena ini meniksa hatinya secara materi hati yang terjangkit penyakit ananya akhirnya semakin kuat tekanannya akhirnya menimpa hati materi yang ada di izin maaf disebelah di bawah rongga dada sebelah kanan Hai singgah mulai nampak perutnya besar kakinya membesar matanya kuning itu yang disebut penyakit liver Hai jadi penyakit liver itu utamakan hati yang tertekan hati yang penting berkebencian selain ada faktor-faktor makanan tapi sumbernya tidak dari hati kebencian marah waduk dan di empat apa di empat itu ditahan kita akhirnya membuat hati itu sakit radang hati dan seterusnya jadi Hai Mas Yudin mengapa kami mengambil virus terjahat sepanjang masa karena banyak orang tidak membongkar rahasia ini Hai Iblis itu orang alim to'at pada Allah kejangkit penyakit terusir Hai bukan dikucilkan oleh manusia tapi dikucilkan oleh Allah kita pun demikian nanti kalau itu tidak dihati-hati kalau virus Corona yang mati satu orang nular dua tapi kalau virus ini menjangkit hati manusia bisa membakar negara NKRI ini timbul kebencian timbul teroris modern modern itu ya dari hati ini jadi kalau teroris yang konvensional itu ya menyerang mengingat tapi kalau sudah teroris modern ini yang diserang hati jahatnya hati ingin membubarkan yang sudah baik ingin merusak negara ingin membunuh orang lain karena virus itu bila menjangkit manusia manusia menjadi jahat bukan miliknya diambil terjadi perampokan terjadi korupsi yang besar-besaran bahkan terjadi pembunuhan pembunuhan hanya masalah kecil ini mewabahnya virus anaknya yang menjangkit jiwa manusia jadi dampaknya itu yang materi akan terjadi lever karena hatinya tertekan nuruti kehendaknya tidak mampu tidak mampu tertekan timbul lever tapi kalau tercukupi ada peluang dia semakin jahat semakin nakal karena tercukupi terus oleh karena itu kami mengambil materi dengan judul virus terjahat sepanjang dunia adalah sepanjang masa sepanjang masa itu adalah virus anaknya siapa yang menemukan Allah di Alquran sudah menunjukkan enggak ada profesor menemukan virus anaknya kalau virus Corona ada penyebabnya langsung di sebut itu Corona HIV ada penyebabnya lima tahun masa inkubasi 10 tahun disebut HIV ada masa beberapa minggu orang orang langsung pendaraan disebut Ebola tapi Ananya tidak ada yang menemukan karena sangat pentingnya harus dibasmi demi kehidupan bangsa negara ini sejahtera Allah sendiri yang menemukan dan memberi petunjuk untuk mengobatkan virus Ananya itu jadi gitu jadi yang diserang itu hati dampaknya hati materi hati lever ini dari sakit banyak kematian orang sakit lifon Hai kedua hati in materi jadi dua materi manusia menjadi jahat karena akunya masuk anaknya masuk hati sehingga manusia jahat manusia mementingkan dirinya iku egois ya manusia timbul ya ghibah timbul fitnah karena nuruti hati yang itu manusia timbul ya kejahatan kejahatan nuruti ke aku-akuan yang ada di sini oleh karena itu saya terima kasih dengan pemerintah yang saya pandang sangat bagus untuk pendidikan mental dan karakter intinya pendidikan mental karakter itu hilangnya rasa aku di dalam dada sembuhnya manusia dari penyakit Ananya sehingga timbul kerendahan ketawa Tuhan akhlaq sopan santun sudah beres mestinya ya karena itu semoga ini sampai kepada pihak-pihak yang terkait supaya kalau kami lihat dari Al-Quran sumbernya kerusahaan itu dari hati manusia sendiri iza dhuharul fasadu fil bari wal bakri bimakas sabat aydinnas nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena ulah tangan manusia manusia mana manusia yang kejangkit virus Ananya Oke bisa dipahami bersih berarti itu dampaknya tidak hanya di jasa tapi di dalam jiwa manusia itu sendiri betul dampaknya manusia akan sakit-sakit hatinya ujungnya bisa su'ul khotimah kan hatinya yang kena virus pada hati itu harus bersih tuh mengapa kok su'ul khotimah karena Allah menyatakan yaumah la yang fa'umah luwala banu ketika manusia mau meninggalkan dunia yang di mana tidak ada manfaat dunia yang kita tumpuk hasil kita mencuri hasil kita korupsi dunia yang kita tumpuk kita siang malam mencari dunia sehingga muncul dunia yang banyak disebut orang nomor satu tiada manfaat saat itu di ujung itu wala banu dan anak-anak kita tidak ada manfaatnya ternyata Allah atau memberi petunjuk yang selamat adalah ilaman atau woha orang yang hatinya betul-betul maddeb kepada Allah berarti bertuhan beriman bikal bin salim dengan hati yang selamat artinya hati yang tidak penyakitan hati yang tidak kena virus Ananya sehingga hati menjadi bersih seperti hanya manusia sudah diturunkan di muka bumi pertama kali dalam keadaan fitro ya ya terima kasih Abah ini jadi pertanyaan dari teman-teman yang di alam hikmah di luar Jawa tuh kapan mulai ada virus itu mulai sejak zaman Nabi Adam Nabi Adam diturunkan virus itu sudah dipersiapkan diri surga sudah timbul virus itu dibawa oleh iblis karena ada janji akan menyesatkan anak manusia fabi izzatika la uyan nahum ajma'in janji kepada Allah bersumpah kepada Allah akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya artinya cara menyesatkan aku dulu diturunkan dari surga karena virus Ananya anak khairu minhu oleh karena itu anak Adam tidak boleh baik maka diberi virus Ananya ya semoga ini bukan penemuan saya apa artinya kami tidak ini kami hanya mempelajari Alquran mempelajari ilmu wahidiyah gimana diwa ilmu wahidiyah itu diterangkan untuk pembersih hati sehingga orang itu sadar kembali pada Allah ternyata pembersih hati di sini dari virus Ananya Hai karena dari virus Ananya inilah timbul kejahatan timbul riba hodoh marah orang kalau pemarah nanti livernya kena Hai nemang apa marah karena tidak tersampaikan keinginan hati ke aku-akuannya itu maka harus ditekan harus dicari obatnya harus cari cara pembersihannya jadi kami menganalisa ini selain kami juga mempelajar Alquran walaupun terbatas sekali kami belajar di salat wahidiyah karena fungsi wakidiyah pemberhidiyah secari saya melihat ternyata oh ternyata fungsi wakidiyah pemberhidiyah ini artinya bangsa ini negara ini akan menjadi baik apabila jiwanya baik bahkan sampai di akhirat kurang itu khusnur khatimah bisa selamat shohan kepada Allah man atau loha bikol bin salim bikol bintun salib dengan hati yang selamat artinya hati yang tidak pernah virus ananya Oke sebab anaknya tadi menjadi jahat kiamat pun karena anaknya perang dunia ketiga pun karena anaknya pimpinan-pimpinan yang memiliki senjata-senjata konvensional nuklir dan lain-lain karena hati akhirnya tidak sabar godok kebencian diluncurkan pembunuh masalah yang satu sebelah maka habis manusia jadi virus anaknya akan menghancurkan peradaban manusia Hai Oke bahkan teroris itupun karena anaknya tapi teroris yang sangat canggih adalah virus anaknya kalau teroris ini ya konvensional hanya membunuh seorang kelompok tapi kalau sudah konvensional apalagi menjangkit orang-orang besar kerusakan akan lebih terasa ya Oke Oke mungkin ada ditanyakan lagi sementara ini dua nanti suatu saat kita akan bahas lebih jauh mengenai bagaimana sih cara mengobati virus ananya begitu luar biasanya begitu dasyat sampai-sampai mungkin perang dunia ketiga akan lahir akan terjadi jika virus ananya itu menjangkit para pemimpin-pemimpin bangsa ini atau pemimpin-pemimpin dunia ini lebih tapi sebelumnya saya pesen hadirin yang saya melihatkan yang menegarkan radium itu virus ananya tuh bukan menimpa jengan saja terutama saya saya pribadi ini banyak keaku-aku aja jadi kami hanya bisa bicara selebihnya Mari kita bersama-sama saya mungkin nimpah Mas Yudi juga anaknya begitu di dalam keluarga dan itu di dalam bergaulan ataupun di dalam kehidupannya hati-hati iblis terusir karena virus ananya manusia menderita karena virus ananya virus Corona orang akan menggigil sangat berat sampai pada titik puncak mati tersiksa tapi di dunia tapi kalau virus ananya hati sakit melihat orang sukses sakit melihat orang yang yang dibenci sakit dan ini bila diteruskan tidak akan merusak dirinya amalnya sampai di akhir bahkan diperkirakan akan timbul macam-macam penyakit yang bersumber dari hati kenceng manis itu pun dari hati Hai diabet termasuk saya tapi alhamdulillah muka doakan sebut ya ini berarti saya kena penyakit aku baru anaknya Hai jadi bukan orang lain saya sendiri Hai timbul penyakit Hai hepatitis tadi yang disebut liver itu yang berat Hai sulit pengobatannya bahkan stroke Hai darah tinggi Hai bahkan itu bila menjangkit hati sehingga hati tidak berfungsi berfungsi Hai terutama untuk pencuci darah akhirnya bisa kena penyakit gagal ginjal sumber penyakit ternyata Allah menyatakan virus ananya bila menjangkit manusia secara materi hati yang disini timbul banyak penyakit liver bisa menjadi penyakit kencing manis diabet bisa menjadikan penyakit darah tinggi bahkan bisa menjadi penyakit stroke bahkan bisa kehilangan kesadaran itu yang materi kalau sudah habis mati selesai tapi yang in materi luar biasa sampai di akhirat pun ketika kembali kepada Allah akan ditolak karena manatolloha bikol bin salim yang bisa sowan madem diterima oleh Allah adalah hati yang bebas dari penyakit ananya hatinya hati yang selamat Oke ya segera juga begitu ya salam pada temen-temen Hai tolong sampaikan ini penyakit ini sudah ganas sudah mewabah di kalangan atas kalangan bawah di kalangan orang ilmiah ilmuwan atau di kalangan kita atau di di kalangan orang umum sudah mewabah sehingga benci-membenci akibat virus ananya fitnah-memfitnah benci-membenci fitnah-menfitnah sampai tidak sempat membangun pun karena adanya virus ananya saya kira cukup tapi sebelumnya Mari kita berdoa semoga kita semuanya amin dijauhkan oleh Allah dari virus-virus itu ya pemerintah kita diselamatkan oleh Allah dari dampak virus ananya yang sudah yang mewabah yang sangat jahatnya di bumi Indonesia ini bahkan dunia ini semoga Allah berdoa dan mari kita berdoa bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Allahumma ya aliyu ya azim sholli ala Sayyidina Muhammadin zilqadril azim wa ala alihi wa wa sohbihi wa barik wa salim wa dina wa binasiratul mustaqim Allahumma sakhirlana jami'a khulkika alam mahabbatina wa mawaddatina kodoh iha jatina Nasrum minallahi wafat humkrib la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minadzolimin rabbana latuzikulubana ba'da idha daytana wahabla na milla dunka rohmah innaka antal wahab Rabbana atina fitunya khasanah wafil akhiratih khasanah tawakina za banar wa ta'khina jannata ma'al abrur ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wassalallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohbihi wa baraka wa salam walhamdulillahirrohim Alamin sebelum saya akhir tetap dipantau yang dari temen-temen juga suka tidak ada kerisuan akibat kami memberi tausia ini saya harap untuk memberikan masukan-masukan kepada kami agar kami tidak salah langkah hadirin yang kena penyakit anania bukan siapa-siapa terutama al-fakir sendiri juga mungkin maksudnya ini saya kira cukup nanti kalau memang ada apa obatnya gimana caranya nanti kita sambung lagi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh